Berikut ini cara untuk mengganti wallpaper layar kunci di HP Realme. Jadi kalau kalian yang mengganti kemudian tidak bisa diganti, berikut ini juga solusinya. Nah, pertama kalian bisa ganti lewat galeri, kemudian lewat pengaturan. Kalau dari galeri, kalian pilih saja aplikasi foto ini, buka aplikasi foto atau galeri masing-masing. Nah, cari foto yang ingin dijadikan wallpaper layar kunci. Di sini ada opsi selengkapnya, di sudut kanan bawah, kalian pilih, jadikan wallpaper. Nah, di sini pilih terapkan, kalian lihat, mau layar kunci, layar beranda atau keduanya. Saya pilih layar kunci. Nah, lihat hasilnya. Seperti ini. Kemudian kalau dari pengaturan, kalian bisa gunakan dua jari, ciutkan ke dalam. Pilih wallpaper. Nah, di sini pilih wallpaper status ataupun light wallpaper. Pilih salah satu. Ini untuk home screen. Kalau untuk layar kunci, kalian bisa akses dari sini di bagian pengaturan. Pilih layar awal dan layar kunci. Ini untuk wallpaper glensnya yang berganti-ganti. Kalau untuk mengganti wallpaper, itu tentu personalisasi wallpaper. Nah, di sini silahkan pilih album lokal, baru saja digunakan status ataupun dinamis. Kalau dinamis ini, bergerak. Terapkan, bisa di layar kunci dan layar awal. Kalau yang status, itu bisa di layar kunci saja. Misalnya seperti ini. Nah, layar kunci. Kemudian kalau tidak bisa berganti di sini, kalian matikan dulu HP-nya. Tengah lama tombol power, kalian matikan dulu, hidupkan, lalu ulangi. Kalau tidak mau berganti juga, pastikan tema yang kalian gunakan, itu tema bawaan. Yang ini. Kalau kalian sudah custom, itu memang ada sebagian yang tidak bisa diganti. Pastikan kalian pakai tema bawaan ini, standar. Itu saja. Semoga bermanfaat.